Ya, Presiden terpilih ini punya tugas-tugas PR yang masih banyak, termasuk menyelesaikan konflik di Papua. Nah ini bicara masalah Papua, ada sebanyak 29 mantan simpatisan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat yang kemudian berjanji setia kepada NKRI dan juga menolak semua tindakan yang dilakukan oleh OPM selama ini. Artinya sudah tobat ideologi, Serati. Ikiran para mantan OPM ini dilakukan dalam sebuah upacara bedera yang berlangsung di halaman Posadkas Yonif 133 YS di Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur, Tegah, Kabupaten Maibrat, Papua Barataya. Dibantu oleh apartat pemerintah setempat, sebanyak 29 mantan agota kelompok KKP wilayah Maibrat berhasil dikumpulkan dan juga dilakukan pemeriksaan sebelum akhirnya para prajurit yang melakukan patroli di wilayah Aifat Timur Tengah menemukan sebuah dokumen di dalam rumah kosong terkait dengan nama-nama anggota OPM di wilayah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, para mantan anggota KKP ini mengaku terpaksa mengikuti ajakan OPM lantara mendapat intimidasi dari pentolan OPM di wilayah tersebut.